hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya supadmin di channel lensa youtuber semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keberkahan dan ridonya oke di kesempatan yang baik ini kita akan jalan-jalan melihat progres ataupun perkembangan kemajuan dan daripada tol Betung Jambi ini di seksi tiga yaitu Bayung Lencir Tempino atau sering disebut Balino dan ini yang di seksi dua ya Bayung Lencir Tempino ataupun Balino seksi dua kalian jika mau ke sini bisa masuk jalan aksesnya yaitu lewat bedeng areng ataupun dapur sepuluh yaitu di desa Sukajaya di perbatasan Jambi Palembang itu kalau kita dari arah Jambi sampai ke desa Sukadamai terus ketemu ada perbatasan tunggu perbatasan antara Jambi dengan Sumatera Selatan itu maju dikit sebelah kiri ada simpang masuk terus telusuri hingga sejauh kurang lebih empat atau lima kilometer maka sampai lah disini dan beginilah progresnya bisa kita lihat yang kesana itu sudah ditor sudah berupa tol ya kalau yang di daerah sini ini yang mengarah ke Jambi ya nah ini mengarah ke Jambi terus sana ke Sungai Jeradu Langki terus ke P18 kilometer 18 Muara Sebapo ini masih masih ada yang belum bisa dilewati masih dibangun seperti penanaman paku bumi ya karena mungkin lahannya itu terlalu lembut jadi di dipasang paku bumi baru nanti tolnya di atas jadi seperti kayak jembatan gitu ya kalau kita lihat nah itu kan di depan tuh itu dibawahnya itu ditanam paku bumi banyak tuh jadi nanti tolnya ini di atas ini sampai ke sana terus tuh ke Sungai Jerad nah ini wilayah sini termasuk wilayah Sumatera Selatan ya kalau maju ke sana dikit baru nanti wilayah Jambi jadi ini di Seksi 2 bayung lencir Tempino ataupun Baleno progresnya sudah nampak dan ini akan selesai lebih cepat daripada yang Seksi 3 ya karena Seksi 3 itu lebih panjang sekitar 15 km kalau yang Seksi 2 ini dan Seksi 1 itu lebih pendek jadi pengerjaannya selesainya lebih dahulu ya kalau yang Seksi 3 itu selesainya menurut targetnya itu akhir 2024 jadi kalau yang Seksi 1 safety 2 ini kemungkinan lebih cepat mungkin kita bulan Juni atau bulan Juli itu menurut berita itu sudah selesai sudah bisa dilewati ya walaupun kalau sudah selesai kita bisa nyecip sebelum yang diresmikan itu kan kemarin saya ada video motovlog melewati jalan tol itu yang sudah selesai tinggal finishing saya motovlog melewati itu di Seksi 2 juga tuh KM 130 sampai KM 131 saya motovlog karena yang untuk ke-132 nya masih baru jadi belum boleh dilewati kalau yang sudah sudah keras sudah selesai itu orang umum juga boleh lewat kalau tidak ada pekerjaan guys jadi kalau mau lewat ya lihat-lihat dulu situasi kondisinya kita masih ada banyak pekerjaan di area itu kita jangan lewat lewat pinggir itu kan pinggir pinggir itu jalan akses untuk para pekerja jadi kalau masih sekitar jam 5 bawah itu sudah mulai sepi jadi kita kalau mau sekedar lewat saja semoga video ini memberi hiburan dan bermanfaat menambah wawasan juga untuk mengobati rasa rindu kangen bagi kanti-kanti yang jauh hati-hati Jambi yang jauh tidak di Jambi dengan melihat video ini bisa melihat perkembangan Jambi dan sekitarnya jadi tidak perlu datang ke lokasi untuk melihat perkembangannya kami akan mengupdate di channel lensa saya youtuber ini juga youtuber-youtuber lain juga banyak yang sudah pada update nah oke sampai jumpa di video berikutnya dan video yang lain semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like comment and share oke terima kasih tonton terus hingga selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati